Afrija Wahyudi Ahmad S.I.K. MM 9, Penata Tingkat Satu Ajat Sudarjat S.H. 10, AKP Anggi Eko Kresio S.T.K. S.I.K. 11, Ibda Sumarti S.H.M.H 12, Ibda Novan Sarif Hidayat S.H. 13, Aibtu Heri Wibowo S.H. 14, Aibtu Roni Effendi Sembiring S.H. 15, Ripka Anbar Hadi S.H. Dari Bidang Hukum Kuala Jabar dan Bidik Direkturat Resesu Kriminal Hukum Kuala Jabar yang beralamat di Jalan Jokono Hatta No. 748 Bandung serta penyidik Satreskrim Poros Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Ketoran No. 5 Kota Cirebon. Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 21 Juni 2024 dan surat perintah Kapolitan Jawa Barat No. Sprint Garing 1653-6-6-6.5-2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan ini akan memberikan duplik sebagai berikut. Satu, bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh termohon. Dua, bahwa termohon tetap pada pendirian semula sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil jawaban tertanggal 2 Juli 2024. Tiga, bahwa setelah mempelajari replik yang disampaikan oleh pemohon, termohon menurut dapat bahwa replik tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024. Empat, bahwa dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024, termohon telah sampaikan kronologis penanganan perkara dan tahapan-tahapan yang telah termohon lakukan dalam menangani perkara sebagaimana yang telah termohon bacakan dalam jawaban tersebut. Lima, bahwa termohon sepakat pemeriksaan para peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alas muki yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan para peradilan, namun termohon perlu dijelaskan bahwa tujuan penyampaian keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperoleh dalam penyirikan serta pendapat ahli yang didapatkan oleh termohon bukan hendak memasuki materi perkara melainkan menunjukkan bahwa alas bukti yang diperoleh termohon mempunyai kualitas bukti yang kuat sehingga pantas untuk dijadikan alas bukti dalam perkara akut. Enam, bahwa benar termohon berdasarkan surat daftar pencarian orang atau DPR nomor DPO, Garing 88, Garing 9, Garing 2016 Garing di Treskim Um, tanggal 15 September 2016 telah menetapkan bahwa Peggy alias Tero masuk dalam daftar pencarian orang bersama dengan Saudara Andi dan Saudara Dhani yang mana hal tersebut termohon lakukan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana nomor 16, Garing Pitsus, Setrip Anak, Garing 2016 Garing 6 PN Cirebon, tanggal 10 Oktober 2016 perkara pidana nomor 03, Garing PIT Garing PIT, titik B, Garing 2017 Garing PN Cirebon, tanggal 26 Mei 2017 dan perkara pidana nomor 04, PIT, titik B Garing 2017, Garing PN Cirebon, tanggal 26 Mei 2017 atau dengan kata lain termohon dalam menetapkan pemohon dalam daftar pencarian orang atau DPO sesuai dengan pertimbangan ketiga putusan dimaksud bahwa adapun dengan dalil pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dengan diri pemohon dalam hal ini termohon sudah jelaskan dalam jawaban setanggal 2 Juli 2024 bahwa terdapat saksi-saksi yang menyatakan bahwa Saudara Pegi Setiawan alias Perong yang saat ini menjadi tersangka adalah Pegi alias Perong yang dimaksud dalam ketiga putusan di atas keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut di atas diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan dan juga dikuatkan dengan keterangan ahli Inafis Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKO sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa ada perbedaan antara Pegi Setiawan alias Perong yang saat ini dianggap berbeda dengan Pegi alias Perong dalam ketiga putusan tersebut 7. Bahwa pelaksanaan gelar perkara di dalam jawaban termohon tanggal 2 Juli 2024 pada halaman 5 angka 7 mencantumkan pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2024 sedangkan di halaman 36 B termohon mencantumkan tanggal 19 Mei 2024 perlu termohon jelaskan bahwa pelaksanaan gelar perkara di halaman 36 B sudah dilakukan perbaikan atau renvoy dan telah disetujui oleh pemohon di muka persidangan di hadapan hakim 8. Bahwa terkait dengan dali pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon alas tidak sah karena tidak didukung dengan 2 alat bukti terhadap dali tersebut telah kami sampaikan dalam jawaban bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah berdasar pada alat bukti sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 1840H yaitu adanya keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan bukti berupa visum et repertum dan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terkait dengan ketiga putusan dari pengadilan negeri Cirebon yang telah berkekuatan hukum tetap ahli pidana yang telah dimintai pendapatnya oleh termohon menyatakan bahwa ketiga putusan tersebut tidak ditemukan adanya dissenting of opinion atau pendapat berbeda oleh hakim dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amal putusan artinya hakim berdasarkan keyakinannya telah menyakini bahwa para terdapat telah diponis berdasarkan kebenaran material yang sesungguhnya sehingga ahli berpendapat jika dikatakan dengan satu keterangan dari saksi Sudirman Mincuratno yang disampaikan di luar persidangan yang telah diputus tersebut tidak mempengaruhi kekuatan putusan adalah ingkah atau berkekuatan hukum tetap tersebut saya lanjutkan dengan bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan terjadinya kerancuan bahwa pemohon diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 22 Mei